Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengecek atau mungkin cara mengetahui throttling pada laptop ya Jadi kalau yang tidak tahu throttling itu apa ya, throttling itu istilahnya pencekikan lah ya Jadi ada penurunan kecepatan mungkin, ya simpelnya gitu lah ya Dan ini kalau misalnya kalian baru beli prosesor baru gitu ya, misalnya dari orang lain tapi prosesor baru tapi second gitu ya Ya kalian tahu lah ya, maksudnya jadi kalian beli prosesor second dan kalian enggak tahu itu dipakai apa gitu ya untuk penggunaannya dan sebagainya Jadi kalian biar bisa mengecek juga kualitasnya Dan untuk mengecek di sini saya menggunakan Intel XTU dan ya karena namanya Intel XTU berarti cuma bisa buat Intel ya Jadi kalau misalnya untuk AMD kalian bisa pakai software yang bernama Radeon Software ya kalau enggak salah saya juga enggak tahu karena saya belum sempat ngoprek untuk prosesor AMD ya Dan disini kita langsung saja buka misalnya Intel XTU dan ya kalau ada UAC tinggal yes aja Kalau kalian mau cari misalnya XTU cukup ketik aja disini misalnya Intel XTU Kalian cukup klik dan kalian cukup klik aja yang paling atas ya Dan kalian cukup klik aja yang XTU setup.exe ini dan setelah di download kalian cukup install, setelah di install jalanin gitu ya Cukup gampang banget dan disini kita akan exit saja dan disini kita sudah menjalankan Intel XTU-nya Atau mungkin ya udah terbuka gitu ya Dan disini Intel XTU-nya sudah terbuka ya Dan kalian nanti kalau enggak salah ya Kalau kalian pertama kali membuka Intel XTU ini Nanti disini akan muncul sistem information ya Jadi ya kalian cukup ke benchmark mungkin benchmarking Dan disini kalian pilih yang Intel XTU benchmark atau enggak usah dirubah sama sekali juga bisa Dan kalian cukup run XTU benchmark ya Nah cukup kalian klik aja dan kalian tungguin Dan nanti disini akan ada tulisannya nih Current limit throttling, yes gitu kan Dan nanti ini thermal throttling kayaknya bakal yes juga nih Bentar lagi gitu ya Saat ini suhunya udah panas nih Udah rada-rada panas nih Udah 90an gitu kan nih Package temperature atau mungkin temperatur dari ininya Dari, tau kan Dari prosesornya udah langsung yes gitu kan Dan ini menurut saya sih sangat normal gitu ya Karena ya ini saya menggunakan prosesor yang Silanya menggunakan turbo speed ya Atau mungkin turbo boost gitu ya Jadi disini terlihat gitu ya thermal throttling gitu kan Dan disini maksudnya mungkin thermal throttling ya Mungkin ya Jadi throttling ini kan istilahnya penurunan atau ya apa ya Jadi pencekikan gitu ya Jadi si speednya tuh turun gitu Jadi kalau misalnya SSD dengan misalnya speed copy-nya itu Misalnya sampai misalnya 3000 gitu kan Mungkin 2000 gitu kan Ride speed-nya kalau nggak salah Jadi kalau misalnya terlalu panas gitu kan Itu bisa turun misalnya sampai 500 Bisa sampai 1000 gitu kan Jadi itu yang namanya throttling Nah jadi thermal throttling ini pada prosesor gitu ya Kalian bisa lihat juga nih disini Ini max frequency-nya tuh 2,6 gitu kan Walaupun tadinya 3,2 kan Untuk turbo boost laptop saya ini Jadi karena panas juga gitu ya Dan ini karena panas dan ya isinya thermal throttling Nggak thermal throttling nggak gitu kan Jadi ini si core frequency-nya tuh tidak stabil gitu kan Dan nggak tau ya mungkin ini apa dampaknya Kalau ke game gitu Atau kalau misalnya nggak stabil jadi makin aneh gitu gamenya Dari segi fps-nya atau mungkin dari segi fps-nya jadi nge-lag gitu Saya juga nggak tau jadi kecil Nggak tau juga Dan kalau misalnya kalian tanya kok bisa kayak gitu gitu Nah bisa aja sih menurut saya Karena yang namanya laptop gitu ya Itu kan coolingnya tuh nggak sebagus yang dipikirkan ya Kalau PC kan bisa pakai water cooling Atau mungkin bisa pakai heatsink yang lebih gede gitu kan Atau mungkin kipasnya bisa banyak gitu kan Tapi kan laptop ya nggak custom gitu kan Dan walaupun sebenarnya bisa juga sih pakai water cooling ya laptop Tapi harus di mode pak ya Dan disini kalian bisa melihat untuk marksnya Marksnya apa ya maksudnya apakah tanda atau mungkin Skor mungkin ya Ya skor disini ada tulisannya Dan 689 Dan disini kalian bisa melihat maksimum prosesor frekuensinya adalah 3,2 Dan highest CPU temperaturnya adalah 97 derajat celcius ya Dan kalian bisa melihat disini saat tidak benchmark Benchmark tuh masuknya ke stress test mungkin ya Ini balik lagi ke 3,2 gitu kan Dan saat panas itu turun lagi ke 2,6 gitu kan Jadi thermal throttling yes gitu kan Dan current limit throttling juga yes gitu Dan kalau kalian misalnya mau nambah-nambah nih Misalnya nambah-nambah menu gitu ya Kalian bisa tambah-tambah disini Dan disini untuk warning colornya kalian bisa pilih Kalau warna kuning, warna putih, warna apapun Ya terserah gitu Cuma disini karena mungkin masuknya adalah danger Jadi saya akan kasih warna merah gitu ya Nah Itu adalah throttlingnya gitu ya Jadi kalian bisa mengecek gitu ya Throttlingnya dengan menggunakan software yang bernama Intel XTU ini Dan fungsi mengecek throttling ini Bukan hanya untuk mungkin yang baru beli prosesor gitu ya Kalau prosesor mungkin baru beli Bisa pakai stress test juga selain benchmarking Kalian bisa mengecek gitu ya Apakah penggunaan pasta kalian itu udah bagus atau belum Atau mungkin kayak pastanya itu apakah udah pas atau belum gitu kan Kalian bisa mengecek thermal throttlingnya gitu Jadi misalnya kalian menggunakan pasta nih Yang lumayan bagus gitu Cuma pastanya karena kalian mungkin salah gitu ya Jadi bisa jadi thermal throttling gitu ya Dan kayak misalnya pakai heatsink yang gede gitu ya Dan masih tetap thermal throttling gitu Itu mungkin ada salah pada CPU-nya Mungkin, mungkin kalau misalnya kayak gitu Dan Kalau, kalau gitu ya Kalau kalian misalnya nih baru beli water cooling Dan misalnya pakai pasta gitu ya Pastanya udah bener dan kalian pakai water cooling Dan kalau misalnya masih thermal throttling Itu mungkin prosesornya mungkin ya udah bermasalah Atau mungkin kayak misalnya simpelnya gitu Tapi kalau salah mohon dikoreksi gitu Karena saya nggak paham-paham banget gitu ya Nggak terlalu expert juga yang kayak beginian Jadi kayak misalnya kayak VGA gitu kan Kalau misalnya bekas mining kan itu kan Isinya dipres, dipres terus kan Jadi kalau kalian misalnya habis mining Misalnya 6 bulan nih si VGA-nya dan ruangannya nggak ber-AC gitu ya Itu bakal jadi cepet panas Ya sama aja mungkin kayak prosesor Mungkin ya walaupun udah pakai water cooling juga Tetap aja cepet panas gitu Atau mungkin misalnya suhu standar Orang lain menggunakan water cooling itu Misalnya di 40-an Atau mungkin ya mungkin 35 gitu ya Untuk suhunya Tapi kalian misalnya di 50 gitu Untuk idle ya Untuk idle bukan untuk yang kalian main gitu Apalagi kalau main gitu Dan itu mungkin ada masalah pada Mungkin pada pastanya Atau mungkin pada prosesornya gitu Jadi kalian bisa tahu juga dengan software ini gitu ya Kalian bisa mengecek thermal throttling Bukan cuma mungkin si pemain bermasalah Kalian pasta apakah udah betul atau belum Atau mungkin kalian bisa mengganti si Hitsync gitu ya Misalnya kalian mau melakukan percobaan dengan Hitsync Ya intinya gitu doang sih ya Untuk video kali ini Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax